RSU PKU Muhammadiyah Bantul daerah istimewa Yogyakarta meluncurkan layanan klinik Bidan Halobit. Peluncuran dilaksanakan langsung oleh Kepala Badan Keperundukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Hasto Wardoyo. Tujuan utama klinik Bidan Halobit ini sebagai upaya Bidan PKU Muhammadiyah Bantul agar dapat lebih meningkatkan peran dalam upaya menekan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan derajat kesehatan ibu maupun bayi tersebut. Selain itu, juga sebagai upaya melengkapi pelayanan kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Di antaranya ANC Ibu Hamil, pemeriksaan ibu sehabis melahirkan, pelayanan dan konseling KB, yoga prenatal, manajemen laktasi serta home care. Klinik Bidan Halobit juga memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama ibu hamil dan ibu muda untuk bertanya serta berkonsultasi seputar kesehatan ibu maupun bayi. Di samping itu, tak kalah penting, klinik Bidan Halobit ini sebagai wujud peran Bidan PKU Muhammadiyah Bantul mendukung pemerintah pusat dalam memberikan edukasi program KB pilihan untuk muda agar terwujud ekstra ordinary family. klinik Bidan Halobit ini menjadi solusi yang luar biasa. Bidan bisa praktek di rumah sakit, diayomi oleh dokter juga, kemudian Bidan itu juga tetap bisa punya, Bidan itu juga punya pengumat, banyak pengumatnya. Karena yang jilai-jilai Pak Irfan ini hanya, Anu, Pak Jalanannya, Jalanannya, mereka berpuluh persen. Kita memahami bagaimana tingginya kasus yang ada, diutamanya di PKU Bantul, dan Bantul pada umumnya, yaitu adanya kenaikan kematian ibu dan anak, yang menjadi salah satu keprihatinan kita. Jadi bagaimana kita di rumah sakit PKU Bantul, membantu pemerintah untuk bisa mengurangi terjadinya kematian, angka kematian ibu dan anak.